Sejumlah wilayah direndam banjir mulai dari Pangandaran Jawa Barat hingga Musiwaras Sumatera Selatan. Banjir rendam rumah warga serta persawahan. Akibat hujan semalaman, sejumlah wilayah di Kabupaten Pangandaran Jawa Barat terendam banjir. Banjir bukan hanya merendam area persawahan dan pemukiman, namun banjir juga merendam beberapa ruas jalan nasional maupun jalan kabupaten hingga membuat arus laulintas tersendat. Sementara itu meskipun banjir, di mana-mana tidak dikabarkan ada warga yang mengungsi, meski air berangsur-surut, namun jika terjadi kembali hujan, diperkirakan masih akan terjadi banjir. Petugas gabungan terus disiagakan di beberapa titik rawan banjir. Sementara itu di Tasik Malaya, sejumlah sungai meluap dan air masuk ke pemukiman warga. Hujan ras yang terjadi sepanjang hari kemarin mengakibatkan sejumlah sungai dan selokan meluap masuk ke sejumlah pemukiman warga dan lembaga pesantren seperti yang terjadi di pesantren Miftahul Huda Manonjaya, Kabupaten Tasik Malaya. Selain itu di sejumlah titik lainnya, yaitu di wilayah kecamatan Karangunggal pun sama terjadi banjir akibat luapan sungai, Ciwulan. Sejumlah warga yang rumahnya dekat dengan sungai langsung dievakuasi petugas. Dari data petugas Tagana, Kabupaten Tasik Malaya, dampak luapan air sungai mengakibatkan sejumlah titik di dua kecamatan banjir masuk ke pemukiman warga. Sementara sejumlah lainnya mengalami longsoran. Tidak hanya di Jawa Barat, banjir juga menerjang wilayah Musiwaras, Sumatera Selatan. Tinggi curah hujan sejak dua hari terakhir di sebagian wilayah Kabupaten Musiwaras, Sumatera Selatan merendam 160 rumah warga dan persawahan. Ketinggian air mulai dari 30 hingga 120 cm. Sementara itu pemerintah desa setempat bersama petugas gabungan dari berbagai unsur masih bersiaga dan berupaya memberikan pembantu logistik kepada warga terdampak banjir berupa makanan siap saji dan mendirikan posko kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.